Halo teman-teman semuanya masih head tentunya di JP Channel dan untuk kali ini kami akan mencoba ya memberikan tutorial bagaimana cara flashing Xperia Z5 atau Xperia e6653 dimana device ini eh terhalang sama pin yang anda sendiri lupa ya katanya lupa eh usernya lupa pinnya atau bisa juga untuk lupa password atau lupa sandi ya dan ini juga sepertinya sama seperti hadreset Xperia Z5 ya karena untuk device Xperia memang jika device nya lupa akan pola pin atau sandi eh mungkin kita harus flashing ulang ya menggunakan file FTF yang sudah kami sediakan pada link video deskripsinya baik silakan subscribe lebih dulu komentar anda kami tunggu dan bunyikan loncengnya agar anda mendapatkan update video terbaru dari kami JP Channel Oke kita coba lihat saja ya langsung kita ke tutorialnya kita Nyalakan dulu device nya dan disini sudah ada ya Sony Xperia Z5 ya seperti ini tampilannya kita akan gunakan Xperia tool untuk versi dan file nya kami akan jelaskan nanti setelah device ini memang lupa akan sandi make device sudah booting ke awal dan kita coba lihat ya apakah anda dan benar sekali di sini eh lupa pinnya mungkin ya usernya lupa pin kita coba ketik ulang pinnya dan disini memang sudah tidak bisa mengetik ke pin lagi seperti ada hitungan detik ya seperti ini kita coba matikan saja langsung lalu kita coba pricing ulang saja ya agar waktunya sebeg tidak tidak begitu lama baik untuk itu kita coba lihat file dan toolnya yang akan kami gunakan disini disini sudah ada file firmware FTF untuk Xperia Xperia Z5 atau Xperia e6653 dan ini adalah Xperia file tool nya kami gunakan versinya adalah 09186 untuk Windows kita coba instalkan dulu Xperia Z5 atau Xperia Z5 atau Xperia The baik instalasi Xperia flash tool sudah selesai ya di sini dan agar device terhubung ke komputer dengan baik kita membutuhkan Xperia driver dan untuk Xperia driver nya jangan ada tidak memerlukan mencari Xperia driver nya karena ketika kita instalkan Xperia flash tool nya sudah termasuk pada Xperia driver yang kita bisa temukan di folder instalasi flash tool seperti ini dan di folder driver dan ini adalah driver Xperia flash tool nya ya karena disini kebetulan kami sudah menginstall Xperia flash tool driver nya ya jadi kita abaikan saja dan untuk itu kita langsung buka saja flash tool nya seperti ini dan ini untuk Xperia flash tool komputer dengan Windows 16 bit disini kami gunakan Windows 32 bit seperti ini selamat menikmati selamat menikmati silah baik Xperia flash tool sudah siap ya kita coba cari firmwarenya dengan klik tombol petir seperti ini lalu pilih flash mode dan ternyata di sini belum ada firmware yang muncul ya lalu bagaimana firmware agar bisa muncul di sini nah disini sudah ada keterangan C user Android text flash full firmware ya jadi kita copy kan atau kita cut saja ke folder ini ya kita coba cancel dulu lalu kita kita cari firmwarenya tadi nah seperti ini kita cut saja dan kita letakkan di folder yang sudah eh tak sudah 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 diberikan oleh Xperia flash tool tadi ya dia diantaranya adalah folder drive C user nama Android nama komputer kita flash tool dan firmware ini folder firmwarenya lalu kita pastikan ulang disini seperti ini nanti hasilnya ya setelah itu kita close dan kita buka ulang eh seperti gambar petir seperti ini lalu pilih flash mode dan benar sekali disini sudah ada tampil firmware Xperia Z5 seperti ini lalu kita langsung klik flash dan kita tunggu notifikasi untuk menghubungkan device-nya ke komputer ya jangan dulu anda koneksikan device-nya ke komputer sebelum ada notifikasi yang diberikan oleh Xperia flash tool ini kita tunggu saja notifikasinya nah apabila anda melihat notifikasi seperti ini silahkan cepat-cepat ya menghubungkan device-nya ke komputer dan untuk tombol bootnya Xperia Z5 ini adalah tombol boot volume bawah seperti ini kita tekan tombol untuk tombol bootnya lalu kita sambungkan device-nya ke komputer baik proses flashing sedang berjalan kita tunggu saja hasilnya sampai proses flashingnya selesai selamat menikmati 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 seperti ini ya memang agak lama untuk proses flashing nya sekitar 30 menitan ya kita coba close aja dulu Xperia Playstore nya lalu kita coba lihat device nya kita lepaskan dulu lalu kita Nyalakan ya apakah berhasil proses flashing tadi kita tunggu sampai hasilnya selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik yang disini proses flashing dan proses booting sudah berhasil ya kita coba ganti dulu bahasanya ke bahasa Indonesia karena disini power juga sudah termasuk bahasa Indonesia atau komer global ya seperti ini kita coba lalu kita oke dan untuk itu kita coba setting agar bisa ke menu home screen ya dan device ini siap untuk digunakan kembali setelah tadi terkunci atau lupa akan pin atau lupa akan polanya ya dan kita masih menyettingnya berhasil berhasil mengatasi di device Xperia Z5 ini terkunci atau lupa pin atau lupa password cara flashing Xperia Z5 atau Xperia e6653 untuk hari ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe ya terima kasih dan salam selamat menikmati selamat menikmati terima kasih